Kata suami, ah na'udzubillah akhirnya perceraian yang terjadi Atau perselingkuhan na'udzubillah Nah ini banyak maksudnya yang harus kita pelajari sama-sama Untuk mempertahankan rumah tangga kita Sakinah wadah warahmat dan juga Kita bisa sama-sama beribadah dengan keluarga Nah sekarang langsung aja nih kita mau coba Masuk di segmen Tanya dong Ustadz Secara live, mirroring di handphone Wain di rumah udah pasti udah gak sabar nih ya Kalau gitu langsung aja kita masuk Ke segmen Tanya dong Ustadz Kain semua Tanya dong Ustadz Masya Allah Eh senang rasanya Ini kita bertemu lagi nih sama-sama yang di rumah Yang langsung bertanya Langsung dan langsung dibacakan Langsung kita ambil yang baru masuk aja Ustadz di hp ini Bisa 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 Kita mau coba sambungin ke layar tapi ini ada sedikit kendala Kita coba ulang-ulang nih Ustadz ya Mudah-mudahan bisa ditampilkan di tv juga Tapi kalau gak bisa kita baca aja Ustadz ya Langsung kita masuk ke instagram Islam itu indah Oh ya siap Assalamualaikum Ustadz Saya seperti tidak mengenal sifat dan kepribadian suami saya Dia sering mengajari saya untuk selalu berbuat baik kepada semua orang Jangan mudah marah dan dia itu paling baik sama orang Tetapi suami saya malah mudah marah sama saya sendiri Apa yang harus saya lakukan agar suami saya itu mengerti dan adil sama saya Tolong jangan sebut nama saya Kepada istri yang dalam hal ini suaminya suka marah Mohon izin jangan tanyakan sama siapa tapi tanyakan pada diri kita Karena ternyata suami di tempat lain gak pernah marah Berarti ada sesuatu yang bermasalah dengan diri kita Mungkin maaf tanpa memasuki area rumah tangganya Atau area permasalahannya Mungkin ada sesuatu yang tidak mengenakan Atau gini ya Suami lebih enak di luar daripada di rumah Karena merasa di rumah itu merasa sesuatu yang dikekang Atau merasa diawasi Atau merasa di Kayaknya istri gak menyenangkan Jadi caranya adalah Menjadilah apa sebenarnya kesukaannya suamiku Ini mohon izin tanpa menggurui Sebaiknya mbak harus ikuti kegiatan suami di luar Kalau dia bisa bersama dengan temannya epi-epi bahagia Kenapa dia tidak bisa epi di rumah Apa penyebabnya Kalau di luar biasa makan enak Kenapa dia tidak bisa makan enak di rumah Makanya datangi Ada saya dapat pembelajaran Dari keluarga saya si Kapatima ya Kapatip Kapatima Yang hebat-hebat beliau Kalau pergi ke Anu Pergi ke restoran itu Alhamdulillah Dia tanya itu restorannya Suka banget Dia tanya apa-apa Terus dia bikin nanti di rumah Masya Allah Saya tanya lagi ya Ya Mana Ustaz pertanyaannya Pertanyaannya Assalamualaikum Dari Satria Utari Fial Ovisial Apa bacanya itu Satria Utorial Ovisial Bersambung-sambung gitu Assalamualaikum Ustaz Saya mau nanya Saya kan penakut orangnya Penakut sama hantu Sedangkan kita kan gak boleh takut Nah Kalau kita ketemu hantu Terus katanya kita jangan lari Kita harus maju Nah kan saya lihat di TV Atau di Youtube Itu pada diserang Nah Sikap kita gimana ya Jika kalau ketemu hantu Harus gimana ya Ustaz Karena saya kalau Salat subuh Kayak ada takut-takut gimana gitu Soalnya Mestinya jauh Gimana tuh Masya Allah Pas banget ya Pertanyaan Tuhan tuh sama sesam Pertanyaan keluarga sama saya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama harus yakin dulu Gak bakal ketemu hantu Gak bakal Yang ketemu hantu tuh Hanya di video aja Video sama di TV aja Di film-film tuh Kalau kita orang biasa Mana Saya tanya dulu nih Apa pernah ketemu nih Pernah ketemu gak Kalau gak pernah itu cerita doang Gak bakal ketemu hantu Kalaupun misalnya ada ketemu Lewat sedikit Nah itu berarti kesialan hantunya Bukan kita yang sial Dia yang sial Karena kelihatan Jadi jangan takut Yang kedua Supaya yang gak takut Harus punya modal dong Modalnya apa Ayatul kursi Kemudian modalnya apa Sebelum keluar rumah Wuduk dulu kan Mau ke masjid nih Salat subuh nih Wuduk dulu Gak usah Jangan wuduk di masjid Tapi wuduk di rumah dulu Karena wuduk itu adalah Perisai Wuduk itu adalah Senjata bagi seorang beriman Maka ketika keluar Dalam karan berwuduk Lalu baca Bismillah Maka insyaallah Dilindungi oleh para malaikat Nah Jadi kalau gak pernah lihat Langsung gak usah percaya Kalau ada orang yang bisa Ngelihat hantu itu Kalau adeknya juga kan tadi Kayaknya satria tutorial ofisial Satria tutorial ofisial Gitu ya Itu gak ada Jadah-jadahnya ya Gak ada spasinya Gak boleh pakai spasinya Ustadz kalau nama Instagram Jadi janganlah merasa takut Karena memang tidak pernah Kelihatan sebelumnya Masih ada nih Oke kita lanjut pertanyaan Teman coklat Assalamualaikum Pak Ustadz Saya mau bertanya Saya heran Kenapa saya yang sholat terus Tapi doa saya yang Tidak dikabulkan sama Allah Sedangkan teman saya nih ya Maaf Yang sholatnya jarang kok Kayaknya ada aja rezekinya Mohon Ustadz doakan Kami yang belum dapat Pekerjaan ini Segera dapat Pekerjaan Nah mohon izin Tidak ada doa Yang tidak diijabat Tidak ada doa Yang tertolak Tidak ada doa Yang dibiarkan Karena doa adalah Ibadah diterima Atau tidak diterima Kita sudah berdoa Karena doa itu Bagian daripada ibadah Dan ketahui lah Cara Allah Mengabulkan doa kita Berbeda-beda Kemungkinan tidak diterima Menurut yang kita minta Tapi Allah berikan Apa yang kita butuhkan Sekali lagi Mungkin tidak Memberikan apa yang kita minta Tapi apa yang kita butuhkan Dan kalau ada teman Kayaknya teman itu Bisa jadi itu istidraj Buatnya Atau siksan Karena dunia kan sesaat Tapi kita mohon Kebaikan di akhirat Itu yang penting Aduh ya Allah Mega bupa Tadi kasih juga jawaban Tapi tidak habis Betul Kalau berbicara Tentang ibadah Salat Tidak ada Capu-capu Nah sahabat Semua pasti merasakan Ibu-ibu di rumah Pasti penasaran Aga silipigau Pertanya caranya Untuk menyelesaikan persoalan Rumah tangguh masalah Sempanjang Apakah masai tutuk Atau menoko-noko tutuk Atau bagaimana ini Paru Sesana seding Begitu itu Perasaan mau nyiram suami gitu Tapi sayangnya Ini jamaah kita Tidak mengerti Ini kasihan Tapi bahasa Indonesia Tidak Tetap tidak mengerti Supaya bagaimana tips-tips selanjutnya Bagaimana membangunkan suami Mengajak suami untuk sholat Saya mau kasih peratek sebentar Habis ini Ada peratek bagaimana caranya Suami bisa sholat Mau tahu caranya Penting penting Mau 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 Ada caranya Sebentar sesaat lagi Insya Allah Jadi jangan kemana-mana Tetap di Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Eh siapkan sejadah ya Sejadah Sejadah